Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke Knob Knob Channel. Pada kesempatan ini, aku akan meng-share bagaimana cara menyemunyikan subscriber. Oke, mari kita ikuti. Terlepas dari plus minus menyemunyikan subscriber, wawasanya menyemunyikan subscriber itu tidak mempengaruhi algoritma YouTube itu sendiri. Oke teman-teman, mari langsung kita eksekusi. Pertama-tama, bukalah browser kalian. Di sini aku pilih Chrome. Kemudian, kalian perhatikan pada kanan atas HP kalian ada titik-titik vertikal, kalian klik. Kemudian kalian pilih tampilan desktop. Nah, kemudian ketik atau pilih situs youtube.com. Nah, kalian pastikan kalian ada di akun channel kalian ya. Nah, itu yang di kanan atas. Itu kalian klik. Pilih channel anda. Nah, kemudian pilih sesuaikan channel. Tunggu dulu, masih loading. Kemudian di kiri bawah, pocuk kiri bawah, itu ada icon settingan. Ya, pilih, klik. Nah, teman-teman tampil layout seperti ini. Kalian pilih channel. Nah, kemudian pilih setelan lanjutan. Nah, kalian scroll ke bawah. Nah, di situ ada jumlah subscriber kalian hilangkan checklist-nya. Nah, itu kemudian simpan. Nah, udah deh. Sekarang mari kita cek apakah jumlah subscriber kita sudah hilang dari tampilan. Oke, kita menuju ke youtube. Klik. Ke akun youtube kita. Iya. Nah, tadaa. Sudah hilang, teman-teman. Tadi tampilan akun kita. Oke, gampang kan? Silahkan dipraktekan. Oke, demikian tadi, teman-teman. Tutorial cara menyemunyikan subscriber dari tampilan akun youtube kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk men-subscribe channel youtube aku ya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih.